Saya sudah siap tentunya untuk terbang ke Land of Dawn kali ini dengan Mia di tangan tim Todak. Apakah RQ Hoshi masih bisa mengamankan dan semoga tidak ada buntet lagi seperti game sebelumnya. Dan kalau kita melihat ini Brody juga yang menjadi harapan tentunya untuk tim RRQ. Lolita bisa saja menahan semua Damage Line dan kita akan melihat saja langsung masuk ke Land of Dawn kali ini. Game keempat untuk tim RRQ Hoshi melawan tim Todak dan jangan lupa untuk Hashtag Indo Pride Hashtag FIFA RRQ. Teri ke tenagamu Albert Tan kawan-kawan. Sudah di lepas ya teman-teman. Sudah terbang dia. Sudah terbang. Tampaknya PYN berhasil mensecure jungler ini cukup menarik mendelay, menrotasi dari teman-teman. Oh lihat S7. Wuhh, S7 jauh banget datang ya. Oke, S7 kali ini dia clear minute dengan cukup cepat karena dia tahu dari seorang formis tidak punya retribusi. Dipasakan mencukar belakang. Tidak lihat, Klee kecabatan flikir ke arah belakang. Diceput begitu saja. Tapi ternyata Yung seberikan damage cukup sakit. Tapi Baksin tidak terima muridnya diserang. Klee murid Baksin diselamatkan oleh gurunya. Iya hampir aja terpikaf dan kali ini fun fact dari snack video pada MPL Season yang ke-8 tentunya win rate dari Eve-nya. Klee masih 100% dengan 5 kali total picknya. Kita tahu ini selalu direspek tentunya di MPL Edition ke-8. Dan kali ini ada kesempatan dari RRQ Hoshi langsung nge-pik ke arah Eve untuk Klee. Oke, tambahkan lihat dari Yung situ sendiri disana benar-benar mengawalkan dari seorang cikgu. Tapi memang Mia ini memberikan permainan yang luar biasa sakit. Ingat Mia di late game hampir tidak bisa dibendung. Dan dia bisa menghilang, bisa mengghosting layaknya para lelaki buaya darat. Keluar sana hasilnya salah satu buah Aleksa Barplow. Tidak punya pelikir lagi tapi ternyata berbaga-baga, ternyata tidak berhasil kali ini ditukarkan ke satu buah formis. Lihat, kali pertukaran yang cukup mahal untuk Klee Mara Lake Osi. Dan bahkan di sisi light, Albert mencoba ditabar begitu saja dihindarkan. Tidak ada satu baton-baga, bahkan feather airstrike-nya. Belum sampai sudah hilang Albert. Bang Shin kali ini belum bisa membantu karena masih fokus dari RRQ Hoshi. Dan bahkan dari seorang R7 pun gak bisa melakukan way of dragon. Memocak. Iya, masih ada feather airstrike dari Moon. Kali ini bisa menumbangkan satu momen lagi. Yaitu Albert sementara rotasi akan dilakukan. Moon bersama dengan Yung ke area atasnya kali ini. Sementara Ciku hampir aja tapi ternyata Shin sudah langsung digengking balik kali ini. Satu HP yang tersisa mungkin dari Ciku kali ini hampir aja dari Shinnya. Masih bisa untuk menumbangkan tapi ternyata dia yang harus kehilangan nyawa di area atas. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Todak sudah berhasil menambahkan tiga kill dari tim RRQ Hoshi. RRQ Hoshi kali ini dengan itemnya silahkan Goni. Wow, Brody Zen meskipun terpikop sekali ini dia langsung agresif banget. Memutuskan untuk ke arah BOD dan ini harus diperhatikan. Berarti Brody harus dijaga. Iya, dan kali ini apakah akan dijaga? Karena lihat nih Umandasnya bakal coba di pop-up gitu saja terkena stun dari dua member. Tapi Moon tidak mengenai stun tersebut. Dilihat Albert mencoba untuk maju kali ini bertahun terus dan juga ada puncet dari tuan muda Albert. Dan bahkan langsung tumbang satu untuk satu kali ini Moonnya juga harus kehilangan nyawa. All right, tapi sebenarnya tidak bisa maju lebih dalam lagi for meis. Melihat ada Albert yang tidak ada mana. Memilih untuk mengganggu jali canggelnya Finn juga alustafana plotar dikeluarkan Albert. Kali ini bakal coba untuk dapet satu buah canggel dan berhasil. Tapi dia toplay secara ciku dengan bebas. Bangsit mencoba untuk meng-cover. Tidak mau tinggal diam. Albert is coming. Betul-betul sekarang yang salah. Sondrosya tidak terlalu sakit dan bahkan memilih untuk mundur. Parcobab dikasih ke arah Clay terlebih dahulu untuk menit yang keempat kali ini. Iya, sedangkan Momo bakal coba untuk menunggu. Bermain cukup sabar kali ini Finn. Dengan shieldnya dia langsung mengangkat. Dia coba untuk nahanin semua range damage-nya yang dikeluarkan todak. Tapi ternyata lihat. Masih ada feather aistrak lagi dan lagi. Kali ini Moonnya. Timing yang benar-benar udah dikalkuasi dengan sangat-sangat baik dari Finn. Dia flicker di saat ledakan terakhir dari feather aistraknya. Oke, bahkan R7 stand by the bottom lane. Apakah ini akan menjadi pertanda untuk tim RRQC untuk melakukan satu buah lot. Lihat R7 masih mau lebih. Mencoba untuk dihisap begitu saja oleh seorang Momo. Dan jangan lupa untuk pakai kode promo. Dan si Indopride untuk kalian semua yang lagi menunggu kemenangan dari tim RRQ kali ini. Wih, mantap. Iya, luar biasa. Wih, cakep banget tuh. Dan kali ini kita akan melihat tentunya dari Yams yang masih melakukan rotasi dengan cukup agresif dari tim Todak kali ini. Untuk networknya masih belum terlalu berbanding jauh. Masih pun dari Todak udah mengamankan 4 point kill kali ini. Tapi ternyata kali ini RRQ Hoshi. Mereka kayaknya harus benar-benar sabar banget sih menurut aku. Mereka harus cari momentum untuk Finn terutama. Apalagi untuk mendapatkan itemnya. Tapi Albert. Ternyata, tidak diambil pokok lagi. Ke arah, ke inisiasi, ke arah Turtle yang ke... Yang pertama harusnya. Dan bahkan kali ini Turetnya dengan cukup cepat berhasil diamankan oleh Cikus. Oke, oke. Turetnya dengan Turtle kali ini kita lihat para pemainer Tim Todak. Sudah ada para rotasi yang di arah tengah. Formis terlihat. Moon, Dream, dan jangan sampai Clay juga tapi kok. Bahkan di sisi line dari RRQ. Para pemainer Tim Todak kali ini agak segetil. Kena presiden apakah dua yang terkenanya cukup banyak banget. Cukup banyak ditumpangkan. Hilang. Momon Lasit. Presiden ditumpangkan. Ternyata ini. Oh, Albert. Albert. Miss Calculation. Kali ini berhasil menumbangkan seorang Albert. Tapi R7 di depan. Sana akan coba ditumpangkan. Kembali Yom. Tidak terlalu kuat untuk damage bisa menumbangkan seorang R7. Miss Calculate. Miss Calculate dari seorang Albert yang dia kira dia bisa ditumbangkan dengan ada retribution yang dia miliki. Iya, dan bahkan ini sayang banget. Lihat Cikunya benar-benar free banget. Dia pindah dari area atas. Langsung coba nge-clear juga di area mid. Kali ini Todak juga udah ngelakkan pressure di area bawahnya. Yang ngedapetin objektif secepat mungkin adalah tujuan dari Todak lebih dahulu. Karena mereka tahu mereka bisa aja masuk ke area jungle-nya. Invasi ke arah objektif yang dimiliki oleh tim Araki Hoshi. Sementara R7 masih coba untuk membackup dengan cukup baik. Orange buff-nya tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah oleh Todak. Wow, Cikunya udah lumayan ya untuk attack speed-nya. Dan bahkan Bangshin harus coba mundur. Lihat dari seorang Yom. Cikunya udah bersegerak. Langsung coba untuk memberikan sedikit pressure. Langsung ada perangkat. Bangshin menuju ke arah pelakang. Tidak bisa diselamatkan. Bangshin harus tumbang. Diara Topland Todak. Rotasi yang cukup cepat. Menghentikan pergerakan dan bangkan damage boards. Yang tidak bisa diberhentikan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Membuat Bangshin harus liwat dari Topland. Wow, ini kalau melihat dari posisi ini. Zin, kita bandingin gold lanenya. Gold lanernya saja. Zin tertumbangkan tiga kali. Tetapi asis dari Nia. Ciku guys udah berserker fury. Ini Todak benar-benar ngontrol pertandingan. Iya, tapi terlihat dari Balai Dragon yang konek ke arah. Mau wakilin dan tumbang begitu saja. Dibuka juga dari uang menilasan dari sorang Clay. Tapi dari Albert bisa numbangin Ciku juga di area atasnya. Sehingga ini menjadi pertukaran yang sangat memuntungkan untuk Araki Hoshi. Karena tidak ada yang tumbang dari tim Araki. Setidaknya, at least dari Ciku guys kali ini berhasil diberhentikan pergerakan farming-nya. Tampak akan coba didapatkan. Albert is coming kali ini. Masih menunggu menuju ke arah satu buah retribution. Formez, bakal coba didapatkan. Lihat, 9 for 9 menuju ke arah belak. KR7 melihat, alis topannya Paul langsung menuju ke arah Formez. Mau kemana ke belak, mau jadi goyang. Dan lihat Albert Soros yang on point. Tiga pedang menancap langsung hadap seorang Formez. YUM, sudah punya ada satu buah Radian Armon. 6-16 tidak mengenai siapapun. YUM, sekarang ini bakal bisa berada dikat cepat. Bristadu, beri main-main yang menyapakan seramu di depan sana ada momennya berubah. Oh, dia menunggu. PYS tertangkap. Kali ini Momo terkesel naganya. Bahkan para pemain dari tim Todak. Kali ini mereka terperangkap dengan satu power, mereka melalui sil satu dunia yang benar-benar dipandungi pula si Araki. Para Ciku, damage-nya ternyata belum cukup. Dan masih ada yang win. Namakan Ciku, dia remit land. Iya, dan hampir aja finnya terpik off. Begitu saja dia remit. Tapi dia masih punya sil, dia masih bisa nahan semua damage-nya keluar dari tim Todak. Dan bahkan hanya scene saja yang harus kehilangan nyawanya. Sangat amat disayangkan. Karena memang Todak lagi-lagi. Ini bukan cuma sekali dua kali. Tapi scene yang selalu menjadi top priority target dari tim Todak tentunya. Iya, sebenarnya. Itu yang harus diperhatikan. Dari positioning, dari cover. Tetapi kalau kita melihat dari gameplay, Araki mereka sudah main 4-0-1. Mungkin saja mereka ada jawabannya. Oke, Eddie White ke arah belakang. Yung, what are you doing? Damage-nya masih bisa dihalau dengan satu buah shield. Yang demikian dari seorang PYN. Lihat, disini dari si Maraciosi mencoba untuk membalikkan keadaan R7. Ini benar-benar menjadi salah satu momok penyeramkan untuk Moon. Dia dengan pergerakan grillnya-nya bisa mendapatkan siapapun. Dan bahkan dari arah tengah. Lihat, almerutupan belakang. Ting, ting, ting. Berujukan belakang, mengagetkan Moon. Langsung ada satu buah burung PYN yang terbang. Ini informasi yang cukup baik diberikan oleh seorang tim dari Araki Hoshi. Iya, dan bahkan lihat formisnya mencoba untuk mengganggu R7 di area bawah. Sebenarnya ada 4 pemain tersebut. Coba untuk mengontrol mid-nya kali ini. Dan bahkan lihat kalian, bakal coba untuk ditahan. Tapi Finn ternyata yang menjadi target pertama kali ini. Bahkan ada yang bisa membuka shield. Gakkan ada yang bisa menangkan semua range damage-nya. Tapi ternyata mau membuka. Damage-nya benar-benar perih banget. Tahun dapat memori hampir menumbangkan seorang momok. Tapi ternyata masih mau lebih. Lihat dari Todak. Mereka coba untuk kasih pressure di area mid-nya R7. Harus mundur terlebih dahulu. Gak boleh paksain divide dari tim Araki Hoshi. Dan bakal reset lagi. Karena ini sulit banget dari Araki Hoshi. Mereka kalau gak punya Finn tentunya gak akan ada yang bisa nahan damage di area depan. Benar aku setuju banget sama Momokan. Tapi kali ini lihat dari Araki Hoshi. Biasanya mereka masih coba untuk santai. Gak mau menunjukkan arah Lord. Tapi ternyata mereka udah mulai worry dengan adanya parmen tim Todak. Yang cukup untuk memberikan waktu terhadap Lord kali ini. Lihat. Ada R7 di depan sana. Lihat depan celah diberikan. Dan kalian memilih tutup mundur. Dan kali ini Aisamnya God. Wow Ciku guys. Bersekretir ini jadi wind of nature juga udah dibuat sustainability extra life-nya. Dan bahkan dia bikin tokernya juga udah jadi. Sebenarnya dari segi Aisam. Ciku guys ini udah ready untuk teamfight. DHS ini satu lagi guni. Tinggal DHS. Nanti kalau kita lihat. Oh oh. Tumpukan di RC. Oh tapi ternyata ada Gwenn. Wah disana menggesel semua. Pergerakan R7 gak bisa berbalik lagi. Karena belakang. Momo menunjukkan ada vaksin. Fokus sekarang depan. War manipulation tertangkap. Tapi ternyata dari seorang. Parsha hilang. Albot tapi satu poin. Terus sekarang double kill. Looking for double kill. Looking for triple kill. Terus sana akan ke Albot kali berasa mendapatkan poin. Taman dari Ciku. Ternyata Yums jadi pilihan. Yaitu dia bisa dibendung. Demes dari seorang Albot memilih untuk mundur. Tapi tentu formes berada di arah rumput. Mencoba untuk melakukan casting minion. Apakah kelimin formes akan memberikan sedikit tekanan. Dan juga surprise attack. Bapak ibu. Fadu-fadu. Itu dia pertanyaan. Million dollar question. Itu sih sebenarnya. Bukh banyak juga tuh. Nah untuk saat ini. Rotasi dari teman-teman todak itu lebih di atas RRQ. Dimana outplay. Apa ya. Out rotate. Outperform. Dan terlihat di line of donk. Iya tapi kali ini line of formes-nya. Sudah mulai ketahuan juga posisinya. Mencoba untuk mengobrol KPG. Bahkan lihat langsung ditemukan formes-nya. Dengan ada satu focus cell juga dari seorang Clay. Tapi lihat damage. Dari seorang Moon. Juga pasti bisa mengusir pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Di area Mikling. Berantemnya dimana tuh ya. Sudah ada yang tiduran aja di kemarin. Albertnya tumbang ya. Bingung juga gue. Kalau gitu kita bakal kembali lagi ke line of donk. Udah dinetralisir. Dengan 10 poin yang sama. Gold berbeda 2000. Momo di depan sana. Tidak bisa sembarangan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Hantaman beda tumpul dari seorang Yusof. Mungkin kali ini. Bakal bisa melakukan catch up tersebut. Wow Lord sudah di enhance yang menandakan apa? Ruang gerak Toda ini. Sekalipun lebih besar daripada RRQ Hoshi. Mungkin saja dengan ruang gerak mereka. Mereka udah kelir atas. Mereka udah bisa lebih set up Lord. Tetapi lihat R7 juga udah mendapatkan posisi. Yang bisa mengejutkan teman-teman dari Toda. Yup. Dan bahkan kali ini dari Albertnya. Masih coba untuk terus lebih dahulu. Tapi ternyata R7 kali ini. Langsung kembali dragon. Ke arah seorang Yums dan siapapun yang di depan mata. Dari tim Arak Yoshi. Langsung diculik. Begitu saja. Di segala-galain. Di segala-galain. All in. All in. Itu gila semuanya dikeluar kemarin. Tapi lihat di sini Albert. Dia masih menunggu retribution. Di menit yang ke-12. Lord akan diamankan tanpa retribution. Jarak sengah. Ada Formes. Coba untuk melakukan satu-sengah split plus. Cutting minion dari sana Formes. Dan bahkan di arah bahwa pemain Ciku. Mencoba untuk melakukan sedikit sneaky-sniki. Untuk dapetin turet dari tim. Kembali kemarin Ciku. Iya. Tapi bakal dikejar kali ini. Leventer persecution dari seorang Albert. Kali ini mencoba untuk menakut-nakut di Formes saja. Dipaksa dipukul mundur kali ini. Dan bahkan. Di arah Kihoshi. Mereka seperti yang mau main. Lebih disiplin lagi. Belajar di kesalahan. Di game yang ketiga. Mereka gak mau sampai blued. Dan kali ini lihat Finn. Bakal coba untuk nahan juga. Momonya. Di area boost. Di area mid. Kali ini. Dan regroup lagi kali ini. Dari arah Kihoshi. Oke. Mencoba dilihat segini. Pergerakan dari seorang Young. Federal S.T. Tidak digunakan. Informasi telah diberikan. Tapi masih ada purify. Mereka fokus ke arah mid-nya. Di depan sana. Lihat VYN. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari sana Ciku guys. Fokus ke arah Turet. Yang berhasil didamankan di area mid-land. Tanpa ada bantuan dari Bapak Lontan. Juga Super Minion. Sudah dihilangkan di area mid-land. Melihat pergerakan seperti itu. Todak melancarkan serangan ke arah top-land. Dan pasukan Araf Kihoshi. Mereka tidak terfokus keadaan seorang. Tidak perlu terhormat karena mereka. Bagaimana coba untuk memancing keributan. Mencoba mencoba seorang Moon. Di depan sana. Welfare kembali keluarkan. Tapi lihat formis. One by setelah seorang Alphard. Terperangkap di depan sana. Kali akan menjadi pilihan. Tidak pernah ada. Tidak pernah tiga pergerakan. Apakah ditumpahnya begitu saja. Kilih sendiri dapat kalau serang claim. Dan top-land sana. Tidak perlu masih bergerak. Masih memperkenai diwin karena depan. Tapi tidak peningkatnya. Sampai memberikan DPS yang tunggu besar. Dan Turet. Kali ini menjadi pilihan utama Momocat. Iya dan bahkan lihat. Formisnya ketika dia masuk. Gampang teman-teman selesai. Sebenarnya below. Ini gak bisa dapat dijawabkan siapapun. Al-7. Terlalu udah Finn. Dan masih bisa ditahan oleh Momokalini. Menblastnya. Gak sempat kalau naik anama. Sempat di cancel juga kali ini dengan first step. Finn. Bagaimana coba untuk di punggung mundur kali ini. Masih ada shield juga. Dan bahkan lihat backup yang baik. Dari Clay dan juga Sin. Yang bisa saja. Kalau misalnya. Dari Finnnya ke pick off. Ini masih ada trade dari Arkehoas itu tentunya. Di jemput. Di jemput. Kokil. Kokil. Gue udah gak habis pikir. Deden seberani itu. Dia karena dia masih punya flicker. Dia gak peduli apa-apa terjadi. Di jemput. Itulah yang terkadang harus dilakukan oleh support Tank Carry. Iya. Jangan melupakan tanknya. Gue nih gimana sebagai player tank melihat itu. Terharu. Tapi gue lapar sih. Hehehe. Gue lapar. Pake F3XC2. Itu adalah salah satu geretakan. Nunjukin muka aja. Ternyata itu membuat respon dari tim todak. Berbeda ya. Ketika tidak ada respon sama sekali koning. Bluffing. 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 Oke Oracle udah dia mainin omomo. Dan tentunya kalau kita ngeliat item scene. Karena dia scene bener-bener target dari teman-teman todak. Dia build yang namanya Immortal Early. Extra life-nya perlu. Sangat-sangat diperlukan. Sementara lihat. Albert udah full item. Udah ada Malefic Roar. Extra penetration. Mungkin saja ini Arkehoas akan. Menunjukkan taringnya. Iya. Tapi lihat dua pemain di area atas langsung recall mundur. Karena Arkehoas tentunya mereka masih bisa untuk memberikan pressure. Mereka coba untuk kandangin todak. Nggak kasih kesempatan untuk todak bisa keluar dari basenya dengan cukup leluasa. Tapi ternyata pergerakan dari dua pemain tim todak. Mereka membuat Arkehoas mau nggak mau harus reset lagi. Harus sabar lagi. Karena ini penting banget sih landing-nya. Karena dari todak sendiri dia juga udah ngamanin empat turat. Karena sempat kesempatan dengan split push yang dilakukan oleh Mia dan juga Matthew. Sebelah itu tahap yang memocan. Air 7 memberikan informasi ada Jumz depan sana. Air 7 langsung jadi cosplay rumput. Dan bahkan para pemain dari tim todak tak tahu akan keberadaan dari Air 7. Pasukan todak kali ini benar-benar berada di posisi yang ter-pressure. Bang Sin tidak boleh terlalu jauh dari FN juga dari seorang Kling. Tidak boleh terlalu jauh tanpa ada cover. Kenapa Bang Sin ter-pick off. Ini ada menit 16 ingat-ingat reset kembali. Kita harus belajar dari kesalahan. Dimana menit ke 20 ke atas ini akan menjadi sedikit masalah. Dan ini udah mulai menuju ke arah menit 20 Goni. Iya sebenernya banget menit 20 tapi lihat Cikunyeng masih no kill. Yang aku harapkan apa sebenernya Cikunyeng udah mulai carry. Tetapi tampaknya ada pergerakan di bawah. Iya langsung ada Dragon yang baik dari Air 7 dan bahkan Albert langsung mengeksekusi 4 Mace. Sementara di area atasnya langsung ada FN yang bukan di main base yang gak connect ke siapapun. Tapi Momo udah ngebuka Black Dragon form ke arah pemain dari Raky Hoshi. Masih ada pertukaran 1 untuk 0 untuk tim Raky Hoshi. Dan bahkan ini yang menjadi marah bahaya. Karena Lordnya juga sudah mulai muncul di menit yang ke-17 OG. Oke Lord free dan tanpa ada hambatan harusnya. Gak ada naga juga. Gak ada sama Formis. Gak bisa masuk terlalu dalam Omochan. Betul. Ini Formis malah kelihatan tidak terlalu perform ya dengan bandnya ditanya. Karena setiap kali dia masuk dia bisa ditahan dengan CC yang dimiliki sama R7. Dengan Cikunyeng doanya. Dengan Finn juga betul banget Goni. Dan bahkan Albert bisa mengeksekusi dengan cukup mudah. Berkebantuan dari teman-teman dari Raky Hoshi. Oke Goni ini akan menjadi Lord yang cukup berat untuk daripada pasukan Todak harusnya Goni. Iya bener banget. Kita penasaran. Oke mereka punya moon yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Todak itu positioningnya. Dan kapan harus mengeluarkan feather airstrike. Karena kalau misalkan feather airstrike-nya kurang past timingnya. Itu akan langsung dikapitalasasi oleh teman-teman Raky Hoshi untuk end the series. Alright dan di arah Midland. Kali ini. Sebelum main yang sebabkan dikawal ada para pemain tim Raky Hoshi. Wilder full plane akan jadi satu baturan dipecahkan oleh tim Raky dengan cukup mudah. Para pemain Raky dia meninggalkan Lord dari bottomland. Biarkan dia masuk jantar terus terburu-buru oleh permainan ini seperti ini. Buat tim pasukan Todak agak sedikit beratakan. Dua mtk ada freeze tak terlepas. Bumang akan bisa dipilihkan. Ayo sama ada blok. Wotwore mesti tak dikeluarkan. Bucingan belakang. Om tidak mau terburu-buru tapi mau membesar semua warrak kewajaan. Bahasa ada tersirisan soranda menemani. Om O. Satu a** sila. Namanya dan plast. Sampai ada yang flicker. Jangan berbelaka. Bumanku sekerat. Tidak tahu begitu saja. Masa ada yang berhenti. Masa ada yang layak. Jangan berfokus terhadap bisnya. Maksudnya terhenti buru-buru. Bukanku sekerat di belakang. Bukanku sekerat. Terima kasih telah menonton!